What's up Baseball fans, welcome back to Time Out! Jangan menangkan game keempat, hari Sabtu nanti mereka akan menjadi juara E-bill tahun 2019 Kita recap dulu game hari ini, bahwa pertama kelihatannya kedua tim bermain sangat hati-hati sekali Sehingga skornya rendah banget, hanya 28-27 dan sangat disayangkan sekali Menurut gue tadi di bawah pertama, Maxi Esho dan juga Dohering Junior bermain kurang agresif Dimana Esho kalau nggak salah hanya 3 poin dan Herring hanya 2 poin Padahal tadi di bawah pertama, John Fields itu sempat terkena foul trouble Kalau nggak salah sempat keluar terkena 3 foul Di situ sebenarnya gue mengharapkan Chalice itu attack the rim Karena kita tahu itu udah nggak ada rim protectornya Tapi sayangnya tadi beberapa kali menurut gue Chalice terlalu settle untuk jump shot Tapi untungnya Wong Wei Long, Brandon Jowato, dan Sandy Kusuma bermain bagus tadi di bawah pertama menurut gue Lalu game ini ketat sampai akhir, gue tegang palsin nonton game kali ini Aslin game ini seru banget Tadi sebenarnya Chalice memiliki kesempatan untuk mengirim game ini ke overtime Tapi gue ceritakan dulu, ini kronologinya Jadi setelah Xavier Alexander melakukan layup tangan kiri tadi bedanya 3 poin Esho berhasil melakukan open dunk setelah itu Dan Chalice melakukan foul terhadap pemain yang benar menurut gue Yaitu Delvin Goh Dan Delvin Goh pun hanya bisa memasukkan 1 dari 2 free throw-nya Sehingga ini masih terbuka nih chance-nya untuk Chalice menyamakan skor Karena hanya beda 2 poin Dan Delvin Goh pun setelah itu melakukan silly foul Menurut gue foul yang nggak perlu, kalau saat tinggal 6 detik atau 5 detik Dia melakukan foul terhadap Brandon Jawato Dan Brandon Jawato pun mendapatkan 2 free throw karena Singapura sudah tim foul Tapi sangat disayangkan sekali, Jawato hanya berhasil memasukkan 1 dari 2 free throw-nya deh Free throw pertamanya gagal, sedikit buru-buru Tadi kayaknya free throw pertamanya disayangkan sekali Dan akhirnya Chalice harus kalah di game ketiga kali ini Ada beberapa hal yang gue ingin bahas tentang game kali ini yang jelas Yang pertama adalah free throw Karena ini sangat disayangkan banget free throw-nya Chalice hari ini 6 dari 13 Bisa bayangkan kan kalau mereka masukin 4 free throw-nya lagi aja mereka bisa memenangkan game kali ini Tapi ini udah kayaknya jadi cerita Chalice sepanjang playoff ini mereka sedikit struggle dengan free throw-nya mereka Jadi gue harapkan game keempat Mungkin sebelum game keempat latihan free throw dulu Mungkin lebih konsentrasi lagi pemainnya saat mengambil free throw Karena udah di final sini setiap free throw menjadi poin yang krusial banget menurut gue Kalau bisa di game keempat nanti at least presentasinya ada di atas 85% lah Agar memberikan kesempatan Chalice untuk menang lebih besar lagi di game keempat So kita harapnya free throw-nya akan jadi lebih baik Lalu yang kedua adalah fast break points Ini adalah kekuatannya Chalice menurut gue Yaitu push the ball Temponya harus tinggi menurut gue Karena temponya didikte oleh Singapore Slingers Mereka suka sekali bermain half-court basketball Skornya rendah-rendah Jadi Singapore Slingers lebih diuntungkan dengan ini menurut gue Udah 2 game Game kedua Chalice hanya 57 poin Dan sekarang hanya 60 poin Ini harus ada di angka 80an menurut gue Agar Singapore Slingers sedikit tidak comfortable bermain di game kali ini Jadi gue harapkan setelah hari ini nih Hari ini sayang banget Masa fast break pointnya cuma 4 Cuma 4 Ini gue gak bisa kebayang sih main di Kertajaya Lalu fast break pointnya cuma 4 Ini gak boleh terjadi lagi sih Ini tim ini menurut gue kekuatannya adalah di transisi offense Dimana ada Dohering Junior yang susah sekali diberhentikan di transisi offense Lalu kalian juga punya Kita punya 2 shooter 3 shooter boleh dibilang Esho, Jewato dan juga Wong Weelong Yang sudah siap menerima bola Saat transisi untuk menembak 3 poin Jadi gue harapin Coach Brian Rossum Akan push the tempo Menaikan tempo pertandingan di game keempat Karena ini akan jadi kekuatannya Karena kita tahu Ini kan di Gorkertajaya ini Mungkin suhunya sedikit panas ya Jadi mungkin pemain Singapore Slingers Kalau diajakin lari pun Akan lebih mudah Fetik gitu ya Gue harapin ini akan dilakukan oleh CLS Nanti di game keempat Lalu yang terakhir adalah rebounding Ini gak boleh terjadi lagi Dimana Singapore Slingers memiliki 17 offensive rebounds Ini berarti 17 kali Singapore Slingers punya kesempatan kedua Untuk pencetak poin Sangat sayang sekali Fields juga melakukan 8 kali Offensive rebounds Gue harapkan Para big mannya CLS Bisa melakukan box out Lebih bagus lagi Kepada John Fields Di game berikutnya So Game hari ini Shootingnya juga kurang bagus ya 32% doang Gue juga cukup kaget Dengan hal ini Karena di Gorkertajaya Biasanya kan CLS ini Nembaknya bagus terus Jadi ini Jarang-jarang menurut gue Mereka mencetak hanya 32% Dari field goal percentage-nya mereka Gue harapkan di game berikutnya Akan lebih baik lagi Tapi hari ini top scorernya Adalah Maxi Esho Dengan 19 poin Doc Herring Bermain cukup oke Sebenernya Tapi hanya Tadi di babak kedua Dia sempat beberapa kali Menyatukan 3 poin yang crucial Menurut gue Tapi hanya selesai dengan 12 poin 4 dari 13 Field goalnya Yang sangat disayangkan adalah Daryl Watkins Dia kayaknya lagi Apa ya Lagi kurang Hari yang baik untuk dia lah 5 poin Dan 1 dari 9 field goalnya Walaupun impactnya dia Di defense cukup besar Tapi menurut gue tadi Dia sangat sayang banget Melakukan 1 foul yang gak perlu Dimana saat dia melakukan rebound Dia menyikut Mukanya Han Bin Itu kalau gak salah Fall keempat Jadi dia harus ke bench Setelah itu Jadi itu sebenarnya Sangat sayang sekali sih Dia melakukan fall itu Kalau gak mungkin game-nya bisa berbeda Sebenarnya bisa challenge menang Kalau dia bisa stay Di game itu terus Jadi kalau dari Singapura Slingers John Fields 16 poin 14 rebound Tenang sekali dia mainnya Memang ini kayak tim Singapura Slingers ini Boleh dibilang tenang ya Mereka gak panik sama sekali sih Tadi waktu skornya Sempat ketinggalan Mereka di quarter 4 Malah tadi sempat ketinggalan 2 poin Lalu juga Game-nya ketat pun Dengan atmosfer seperti itu Di gol kereta jaya Semua pemainnya beneran Keep their head cool banget Dan itu bisa terlihat Dari captainnya mereka Mungkin jadi Dari Alexander yang juga cukup tenang tadi Tapi Gue sangat impress sekali Dengan Jaren Yang sih Jaren Yang ini Hatinya luar biasa Dia bener-bener main Pake hati sih menurut gue Tadi komentatornya bilang Dia tuh robeknya Di hamstring sekitar 2 cm Atau 2 apa gitu Dia bilang Itu gue gak bayangin Sakitnya hamstringnya kayak gimana Tapi dia tetap bisa mencetak 16 poin Dan 2 kali chase down block Ini salah satu pemain Menurut gue dengan attitude Yang luar biasa banget sih Jaren Yang Kita patut salut banget Sama Jaren Yang Jadi next game gue harapkan Beta Interest Indonesia Bisa cover Jaren Yang Lebih bagus lagi Di game kali ini Sebenernya juga Javier Gak terlalu keliatan banget ya Tapi kecuali layup terakhirnya Kalau hala tadi Javier hanya 11 poin Atau 13 poin Itu gue lupa Tapi overall tadi Beberapa pemain lokalnya Singapura juga step up Sehingga Menyebabkan Apa memberikan keuntungan sendiri Untuk Singapura Slingers Game keempat nanti Akan menjadi partai hidup dan mati Untuk beta interest Indonesia Walaupun They have their backs Against the wall Tapi gue yakin Mereka bisa melakukan ini Gue yakin Mereka bisa memenangkan Game keempat nanti Jadi kuncinya Selain Free throw Dan juga push the ball Menurut gue They have to stay together They have to trust each other They have to play For one another Di game keempat Nanti itu akan menjadi Kunci yang besar banget Dan juga yang pasti Mereka masih bermain Di gore kertajaya nih guys Jadi Para fans beta interest Indonesia Gue yakin Masih siap untuk mendukung Beta interest Indonesia Selalu di game keempat Dan gue mau say Salut banget hari ini Sama fans beta interest Indonesia Yell-yellin Nyanyiannya semua Kedengeran semua Lewat streaming Dan yang pasti Yang gue paling bangga Dengan mereka hari ini Adalah semuanya Supportive So great job Untuk semua yang ada Di gore kertajaya Hari ini Dan yang terakhir Man Semua pemain Harus mengeluarkan Semua kemampuannya Mereka sih Di game keempat They have to give their all Leave it Everything on the floor Itu yang pasti Gue yakin Yang akan dilakukan Oleh semua pemain Beta interest Indonesia Dan Fokus aja sama game keempat Jangan mikirin game kelima Atau jangan mikirkan Any off court distractions Jadi yang pasti Para pemain Harus fokus aja Untuk memenangkan Game keempat And I think They will be fine Karena menurut gue Hari ini pun Menurut gue Singapura-Singgur Bermainnya sebenernya Gak terlalu bagus-bagus banget Cuma mereka lebih tenang aja Tadi di akhir pertandingan So gue yakin Beta interest Indonesia Bisa menangkan game keempat Dan push series ini Ke game kelima So let's pray For beta interest Indonesia Dan selalu dukung mereka Guys Itu aja video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace